Intro Permadani atau lebih familiar di masyarakat kita dengan nama karpet adalah sebuah karya seni yang melekat dengan tradisi Islam bahkan benda tersebut menjadi salah satu instrumen dalam aktivitas ibadah muslim Jauh sebelum peradaban berkembang, permadani telah diciptakan seiring dengan lahirnya karya tekstil lainnya saat manusia mulai menciptakan pakaian hangat dari serat alami Tentang permadani yang terbuat dari bahan alami seperti sutra, bulu unta, bulu kambing, dan bulu domba Al-Quran telah memberikan isyara dalam sejumlah ayat seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 80-83 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 54 sebagai sebuah balasan dan nikmat dari Allah SWT Konon, permadani tertua di dunia ialah jenis pazirik yang ditemukan dalam gundukan pemakaman kerajaan di lembah pazirik Siberia, Rusia yang umurnya diperkirakan 2.500 tahun Saat ini benda tersebut tersimpan di Saint Petersburg Bahannya diperkirakan berasal dari Persia Sementara permadani tertua lainnya ialah jenis ardabil yang diperkirakan diproduksi tahun 1540 Masehi Permadani ardabil ditemukan dalam koleksi museum Victoria dan Albert, London Ialah Pak Malik, pemilik toko PT Lucky Carpet Adalah salah satu seniman permadani Indonesia yang sudah makan asam garam dalam dunia tersebut Karyanya terbuat dari bahan premium seperti kain sutra, bulu unta, bulu kambing, dan bulu domba Saat ini dirinya lah seniman tertua di Indonesia yang mengerti tentang seluk-beluk permadani Dirinya tidak hanya sebatas pengrajin melainkan juga seorang maestro sejati Bagi pria asal Pakistan itu Makna filosofi dari permadani rajut tangan karyanya ialah sebagai lambang persatuan dan kesatuan atau semirip dengan makna bineka tunggal ika Makna itu didapat dari proses pembuatannya yang penuh dengan dedikasi, keikhlasan, sabar, serta diberkahi dengan doa dan zikir Terbuat dari bahan bulu-bulu halus yang dirajut satu demi satu menjadi benang Kemudian dari benang-benang itu jadilah permadani rajut dengan karakter kuat ramah terhadap lingkungan dan tidak mudah terurai layaknya ikatan yang kokoh karena berbahan non-sintetis Bagi Pak Malik permadani tidak hanya sebatas seni dan tradisi apalagi hanya sebatas alas Melainkan di dalam permadani terkandung nilai spiritual yang amat geramat Selama proses produksi para pekerja diwajibkan suci dari hadas tidak mencela apalagi mengumpat dan seraya terus memanjatkan doa kepada Allah SWT Permadani ini bukan barang sembarangan di interior rumah seseorang orang itu tidak mengerti makna dan artinya yang seperti tadi beliau bilang ini barang-barang yang sudah dibuat dengan segala macam ritual doa sama berusaha dengan perasaan dengan cinta itu ada khasiatnya dan gak semua orang cocok dan gak semua orang tahu artinya sekarang jaman ini ya beli murah mesin segala macam gak tahu sintetis gak tahu yang membahayakan lingkungan untuk kesehatan segala macam tidak peduli tapi kalau karpet ini ada spiritualnya ada auranya dan seperti kalau orang sakit datang ke toko obat beli obat sembarangan minum belum tentu semua obat antibiotik cocok untuk semua orang itu harus ada orang yang ngerti yang ahli yang sudah punya dari sepu-sepu dan guru-guru seperti tuanya ya punya izin gitu permadani kalau di masyarakat muslim rata-rata semua rumah punya gak akan ada yang paling kurang saja ada ya kan setiap rumah itu kebutuhannya harbato dan kelasnya dan kualitasnya itu gak semua orang faham makna dan ruhnya karpet adalah bineka tunggal ikat dari macam-macam bahan macam-macam motif macam-macam warna ukuran dan daerah-daerah yang punya tradisi misalnya Rusia beda Asia beda Iran beda Pakistan beda Kashmir beda Turki beda ada motif seperti Indonesia punya ciri khas batik oh ini batik pekalungan ini Solo ini Cirebon dan seterusnya ada artinya ada artinya hijau simbol apa merah simbol apa hitam simbol apa dan kombinasi itu jadi mulai dari mulai dari bulu-bulu halus misalnya sutra bulu domba bulu kambing ontah itu kan jadi benang dulu terus dikasih warna ada yang kasih warna alami ada yang kasih warna kimia tapi kebanyakan yang tradisional yang pegang masih dengan kuat mereka gak mau berubah masih konsisten jadi masih pakai dengan musimnya misalnya musim panas cocok yang warna apa musim dingin cocok apa kalau sekarang boleh kata di ruangan AC apa yang di ruangan tanpa AC apa gak semua orang paham dan makna setiap warna itu beda-beda dan untuk pribadi orang juga beda-beda sepanjang menjadi seorang pengrajin permadani banyak kisah yang telah dilaluinya yang salah satunya adalah ia pernah berkesempatan melayani hampir seluruh presiden Republik Indonesia dari masa ke masa mulai dari Pak Harto hingga Pak Jokowi dari sekian presiden yang dilayaninya sosok Kusdur lah yang memberikan kenangan tak terlupakan terdapat peristiwa yang dia alami yang menjadikannya yakin bahwa Kusdur adalah Waliullah selama ia memberikan layanan terhadap para petinggi negeri tersebut percaya atau tidak atas izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa siapa yang ia layani dengan permadani serta doa-doanya Yes Jaya orang tersebut mendapatkan posisi terhormat di negeri ini Ya Alhamdulillah saya dengan izin Allah dikasih kesempatan untuk melayani mulai dari Pak Harto Pak Habibi Kusdur Megawati Pak SBY sampai Pak Jokowi tapi yang tidak bisa dilupakan itu Kusdur Allah Ya Alhamdulillah beliau adalah Waliullah ceritanya setelah Pak Harto turun saya ke Kiai saya Maulana Mahmud Ahmad Cima Maulana doakan semoga Ibu Megawati jadi presiden beliau dengan polosnya bilang hanya Waliullah saja yang bisa mengantarkan beliau ke presiden saya mikir susah ya itu mustahil ternyata Gus Dur yang mengantarkan Gu Medawati ke presidenan berarti Gus Dur itu Waliullah dan dari ya dari boleh bilang hamba Allah yang di redoy beliau itu all rounder dan saya seorang pendatang bangga sekali beliau sering mampir ke tempat saya dan memberi semangat terus waktu Pak Jokowi jadi presiden juga jadi gubernur saya kirimkan satu bingkisan gambar kuda yang antar anak saya dan dia saya tulis surat Pak Jokowi insya Allah kuda-kuda ini antarkan Bapak ke istana presiden nah Alhamdulillah itu terjadi waktu Ibu Megawati jadi Wapres saya antar ke istana Wapres karpet di gelap Pak Tovik ada depan Pak Tovik itu masih ada keluarganya yang saksi waktu itu saya bilang Ibu karpetku ini insya Allah antarkan Ibu ke istana presiden dan beliau ingat waktu jadi presiden diisi semua istana dari istana negara istana merdeka bogor dan tampak siring bali juga waktu beliau Pak SBY jadi presiden saya lagi sama Dubes Dubes Pakistan karena ada kedatangan Presiden Musyarah Presiden Pakistan jam 8 malam saya ditelepon Bapak besok mau terima tamu 21 April 2005 Asia Afrika tamu Asia Afrika dan gak ada yang sanggup apakah Pak Malik sanggup ganti karpet istana malam ini juga saya bilang insya Allah dengan izin Allah kita akan laksatakan sampai sholat subuh kita sudah ganti kekagumannya pada sosok kusdur sangatlah mendalam menurutnya tidak semua ibu bisa melahirkan anak seperti kusdur ia meyakini bahwa spirit kusdur akan tetap hidup utamanya di Nahdlatul Ulama terdapat satu memori dengan kusdur yang membuatnya menyisakan penyesalan kala itu sebelum akhir hayat kusdur ada satu permintaan terakhir sang guru bangsa yang tidak sempat dipenuhi Pak Malik dan hal itu menyisakan rasa sesal yang mendalam baginya saya banyak sekali karena saya kenal sama beliau waktu beliau jadi presiden sound 94 tapi Alhamdulillah itu tidak semua ibu yang melahirkan namanya Gustu yang namanya Gustu itu tidak selalu ada tapi insyaallah NU tidak kosong dari ruh nya beliau dan insyaallah penerusnya Gustu ada terus banyak sekali kenangan sama beliau cuman satu yang saya merasa nyesel waktu beliau ada di rumah sakit terakhir satu hari sebelum meninggal minta sama anak-anak sampai di rumah sakit aja diperintahkan anak-anak Malik suruh kirimin Briani kirim padahal dokternya boleh sebodoh terus waktu itu beliau pesan sama anak-anak yang jaga disana saya minta karpet satu kali dua meter itu kan tafsirnya macam-macam kan itu kuburan atau apa tapi saya nyeselnya saya gak dikasih tahu sama anak-anak gak kontak saya saya terakhir beliau permintaan beliau saya tidak bisa memenang melalui perjalanan panjangnya dalam dunia seni permadani Pak Malik berpesan kepada seluruh masyarakat rawatlah tradisi kita dengan baik jangan kita melupakan identitas ketimuran kita terlebih kita tergerus oleh derasnya arus modernisasi yang datang dari barat saya cuma bisa sampaikan orang-orang kaya Indonesia mau tinggal dengan tenang dengan selamat di rumah-rumahnya jangan gunakan karpet buatan mesin mesin tidak jadi masalah asal bahannya bahan alami kalau bahan kimia itu itu memang tidak ramah lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dan bikin berantakan di rumah tangga moodnya off cekcoh dan panas suasananya seperti setiap pengusaha dan setiap maker karpet tangannya itu belum tentu cocok untuk semuanya sekarang trendnya anak-anak muda karena Eropa itu trendsetter oh sekarang harus minimalis so sekarang harus polos begini jadi mau tenggelamkan budaya timur dan itu saya itu saya saya itu perjuang untuk selamatkan seni ini dan mudah-mudahan tidak dihabiskan oleh acara-acara yang dibikin dari Eropa soalnya anak-anak muda sekarang oh lihat di rumah fula oh lihat di majalah ini lihat di film itu itu belum tentu cocok buat rumah kalian untuk aura kalian kalian diskusi sama dokter enggak oh saya mau saya ada masalah ini langsung aja oh saya mau cari ini ukurannya mau ini sendiri mau mau batin sendiri karpetnya bisa sembarangan dan sangat sensitif kalau dia cocok dia angkat orangnya kalau dia tidak cocok dia bisa jatuh kalau dia 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 Terima kasih.